...ambil kebijakan untuk merayakan Hari Bayangkara tahun 2016 hari nantinya ke-70 ini untuk lebih mendekatkan diri kepada satuan terdepan, terjauh, terpelosok sekaligus kita bisa langsung berdekatan dengan masyarakat di desa-desa. Tadi kita lihat, kita lihat suasana di keputulan saya di Gemelar. Kemudian pejabat utama yang biasanya tidak pernah menjadi instruktur upacara saya perintahkan untuk pejabat utama Poloda itu semua turun ke tiap-tiap ketamatan terjauh di wilayah tempat tempat, ada yang di Jawa, ada yang di Karimun Jawa ada yang di daerah-daerah di mana, yang di wilayah kabupaten di Karimun Jawa Kesannya gimana ya? Kemudian hari ini kesannya gimana ya? Ya, saya lihat ada suasana berbeda ya kalau kita melaksanakan upacara di bukota, di Sumatera suasana berbeda ini kita betul-betul suasana kebisaan kemudian saya lihat juga rupanya saya ingin mendengar secara langsung bagaimana respon masyarakat berada pelayanan pulisi di satuan terdepan dengan POSEC ini sekaligus kita juga memberikan bahan kontak berupa alat-alat olahraga baik pula poli maupun pula kaki supaya mereka semakin kompak ya antara satuan yang ada di ketamatan di Kuramil dan POSEC dengan masyarakat ini kemudian tadi dan pada saat lomba tadi, penyerahan lomba PPKB Kesil itu sejauh ini peran dari poli sendiri untuk mendukung KB itu sejauh mana? ini program KB Kes ini kan program pemerintah yang harus kita dukung poli dari tingkat markas besar sampai tingkat di satuan terdepan juga mendukung TNI juga sama sehingga setiap momen-momen hari Bayangkara momen hari kesatuan gerak Bayangkari atau momen-momen yang lain kita terus menggelurakan supaya dua anak cukup dua anak cukup itu bisa betul-betul terlaksana karena memang tantangan ke depan ini khususnya masalah demografi masalah pangan dan itu juga harus harus kita semakin bersaing kompetitif sehingga pengendalian jumlah penduduk itu menjadi kunci daripada kompetitifnya suatu bangsa kemudian TNI berkaitan dengan harus berikan teknik selama siapa melakukan itu? ya sekaligus ini hari ulang tahun Bayangkara ini kan pas bersamaan juga saat operasi Ramadhania yaitu pengamanan lebaran dan hari raya dimana Jawa Tengah ini menjadi tumpuan warga masyarakat itu Kota Jakarta, Jawa Barat yang pulang dulu pantauan sampai dengan saat ini kepadatan itu meningkat sejak hari kemis yang lalu dan hari ini puncaknya nanti hari 1 minggu besok dan lusa khususnya di wilayah Brebes Kabupaten Tegal, Kota Tegal kemudian yang mengarah ke Purwokerto itu kan hanya aksesnya dari penjagaan oleh karena penjagaan itu betul-betul di-maintain di-amankan dikoordinasikan supaya masyarakat itu aman lancang sampai ke rumah personil yang diturunkan kan? personil Polda Jawa Tengah ini ada 14.480 kita mendapatkan perkuatan dari pemerintah daerah dari BNI sekitar 10.000 kemudian dari Mabes Polri juga membantu BRIMOP 700 dan anak-anak pendidikan 400 jadi itu semua untuk penyamanan keamanan kelancaran para pemudik biasanya dan untuk arus balik itu lebih banyak pemudiknya harus baliknya karena yang berangkat itu kebanyakan sekarang ini menggunakan bisnis-bisnis yang gratis itu itu antisipasi gimana? ya kita mendorong supaya yang memberangkatkan mudik gratis itu juga sekaligus balik gratis ya yang sudah itu misalnya dari Zasararja dan selamat menikmati